Perjalanan Hidup Putra Sampurna Putra Sampurna merupakan pengusaha dari Indonesia, kelahiran sekidang Belanda. Dia merupakan generasi ketiga dari keluarga Sampurna. Ia menggantikan ayahnya yang bernama Aga Sampurna. Hingga tahun 2011, Putra Sampurna memiliki total kekayaan mencapai 2,4 miliar USD. Putra memperoleh pendidikan internasional pertama di Diocesan Boys Schools, kemudian melanjutkan di Cari Baptist Grammar School di Melbourne, dan kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di University of Boston, Texas. Putra menjadi guru penting setelah ia menerima posisi tertinggi sebagai CEO. Putra semakin aktif mengejut kinerja perusahaan dengan merekrut profesional manca negara untuk turut mengembangkan kerajaan bisnisnya. Dan Putra dikenal was sebagai nakota perusahaan yang tidak hanya lihai dalam melakukan inovasi produk inti, yaitu rokok. Cigaret adalah produk rokok yang rendah tar dan nikotin. PTHM Sampurna TBK adalah pelopel produk LTMN di tanah air dengan produk yang diberi nama EMAL. EMAL merupakan salah satu perusahaan pribadi Putra Sampurna yang didirikan pada tanggal 19 Oktober 1988. Model awalnya dikeluarkan sebesar 150 juta rupiah. Putra mendirikan pabrik di Surabaya pada bulan April 1987 dengan tanah seluas 7.500 meter persegi. Pada tahun yang sama, yaitu 1988, terdapat kabar yang menunjukkan banyak pihak internal maupun eksternal. Putra menjual seluruh saham keluarga Sampurna di PTHM Sampurna TBK sebanyak 40% kepada Pilip Morris International atau PTG Samsung. Banyak yang menyayangkan penjualan saham dikarenakan ini merupakan sumber pendapatan utama dari keluarga Sampurna. Setelah menjual PTHM Sampurna, Putra dan keluarga mendirikan latang investasi baru bernama Sampurna Strategik. Sampurna Strategik bergerak di bidang telekomunikasi perkebunan sawit yang diberi nama Sampurna Group dan perkayuan yang diberi nama Samkotimber. Perusahaan baru ini diambil alih oleh anak pungsu Putra yaitu Michael Sampurna. Pada tahun 2001, Putra juga mendirikan organisasi sosial yang berupaya untuk memajukan masyarakat Indonesia melalui empat pilar yaitu pendidikan, pemberdayaan perempuan, kewirausahaan, dan bantuan kemanusiaan. Organis sosial ini bernama Putra Sampurna Foundation dan dipimpin oleh anak perempuan Putra yaitu Michelle Sampurna. Sebagai pendiri PSF, Putra Sampurna menerima penghargaan berupa Peace True Commerce Medal Award 2011 di Nusa Dua Bali. Penghargaan lainnya adalah banyaknya tuntutan konsumen akan loko LTLN sangat tinggi hingga akhirnya embal menang telak dalam ajang penghargaan produk yaitu Ajang Indonesia Best Brand Award 2002 dan Top Brand 2002. Sekilas biografi tentang Putra Sampurna. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!